Pilih 1 ayat 29, semua sudah dapat? Berapa orang sih yang bawa Alkitab disini? Coba angkatan-angkatan kitabnya Puji nama Tuhan Harapan saya setiap minggu bertambah orang bawa Alkitab Ya? Ya, karena iPhone itu bukan Alkitab iPad suci mu bukan Alkitab Alkitab itu bicara tentang kitab suci? Kitab suci Baik, kalau demikian Ya, hari ini berarti ada yang sudah bertaubat sebelum mulai berbahaya Baik, mari kita baca Pilih 1 ayat yang ke-29 Kita baca sama-sama 1, 2, 3 Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus Melainkan juga untuk menderita untuk dia Sekali lagi, 1, 2, 3 Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus Melainkan juga untuk menderita untuk dia Jemaat Tuhan yang kekasih Saya percaya bahwa semua kita menginginkan yang namanya kebaikan Kebaikan Amin ya itu Di sini yang tidak mau mendapatkan kebaikan angkat tangan Biar saya berdoa supaya dalam hidupnya tidak ada kebaikan Semua kita merindukan yang namanya kebaikan Tidak ada orang yang balik lagi kemudian berdoa Tuhan hari ini Kalau bisa kasih pergumulan buat saya Hari ini kasih kesusahan buat saya Ada yang berdoa? Coba di hidup Tapi pasti kita berdoa Tuhan semua lancahkan Saking karena lancarnya itu bisa licin jatuh Tapi perhatikan baik-baik Pada dasarnya kita punya naluri Menginginkan yang namanya kebaikan Nah kebaikan Namun sadar atau tidak Kita memahami bahwa seringkali Kebaikan, konsep kita tentang kebaikan itu Akan menentukan bagaimana kita menyikapi Keadaan Coba kita baca ini Slide berikutnya Ya mari kita baca sama-sama Satu dua tiga Kebaikan seringkali dilekatkan dengan kenyamanan Perasaan menjadi penentu Sebentar bukan ini Yang ini dulu Itu sudah lewat itu Mari kita baca sama-sama Satu dua tiga Bagaimana kita memandang kebaikan Akan membawa kita Bagaimana menyikapi keadaan Sedang setuju apa enggak? Harus setuju Karena saya yang buat itu Kalau sedang perhatikan Bagaimana kita memandang Kebaikan itu Akan membawa kita Bagaimana menyikapi keadaan Bagaimana paradigma kita Tentang suatu kebaikan Atau kita mendefinisikan Kebaikan itu sendiri Akan menjadi sebuah cara pandang Yang mengikat cara pandang kita Maka kita akan memakai itu Untuk menyoroti setiap keadaan Betul ini ya Jadi ketika paradigma kita Tentang kebaikan itu Menjadi sebuah Pemahaman yang melekat Dalam pikiran kita Dengan itu Kita akan menyoroti Setiap keadaan yang ada Saya pikir Saudara menurut ini ya Kenapa? Karena paradigma Cara pandang akan menentukan Segala sesuatu Cara pandang kita tentang kebaikan Akan menentukan Bagaimana kita menilai Suatu kejadian Atau keadaan itu Itu baru peneruan Baru setelah itu Perhatikan baik Betul konsep ini benar Bahwa saudara dan saya Membutuhkan kebaikan Amin itu ya Yang kedua adalah Cara pandang kita tentang kebaikan Akan menentukan bagaimana Kita menjad Kita menilai Suatu keadaan Tetapi seringkali Keganggalan kita adalah Seringkali kita sendiri Salah menilai Tentang kebaikan itu Seperti apa Kenapa saya katakan Kalau kita salah menilai Karena mari kita baca ini Satu dua tiga Kebaikan Seringkali dilekatkan Dengan kenyamanan Perasaan menjadi penentu Apa yang menyendangkan Perasaan itu Yang dikaiti Diakini Sebagai apa? Kebaikan Perhatikan ini baik Kebaikan Kebaikan seringkali Dilekatkan dengan apa? Kenyamanan Dan untuk menentukan itu Nyamanan atau tidak Seringkali kita memberikan Kesempatan bagi Perasaan kita Yang menjad Menghakimi Atau memberikan Sebuah penilaian Apa itu baik Atau tidak Maka perhatikan baik-baik Ketika perasaan kita Menjadi hal yang utama Yang kita kasih buat dia Untuk menentukan Sesuatu itu baik Atau tidak Maka banyak sekali Kebaikan Yang kita melewatkan Di dalam hidup ini Saya ulangi kelima Ini lagi Seringkali dalam Kesidupan kita Kebaikan itu Dilekatkan dengan Kenyamanan Sidup Betul ya? Tadi kan kita suka Yang baik itu Dan baik itu Seringkali diukur Dengan nyaman Atau tidak nyaman Ketika kita bicara Tentang nyaman Atau tidak nyaman Seringkali perasaan kita Menjadi penentu Untuk menentukan Kira-kira itu Baik Atau tidak baik Ketika perasaan kita Menentukan baik Atau tidak baik Dan ukurannya adalah Nyaman Atau tidak nyaman Maka saya percaya Banyak kebenaran Yang akan dilewatkan Di dalam Kesidupan ini Kenapa demikian? Karena tidak selamanya Semua yang nyaman Itu baik Tidak selamanya Semua Yang menyenangkan Itu Baik Amin itu Pertanyaan saya Ketika saudara Makan Kemudian saudara Berkata Oisi 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 itu artinya apa? Apa? Enak Enak saja Oisi Enak banget Oisi kata Artinya apa? Mecha Oisi Tapi sering Kali kita Mendefinisikan Enak itu apa sih? Amai Amai Itu kira-kira baik Baik atau tidak? Tidak Kenapa tidak baik? Kenapa tidak baik? Tidak 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 Dan jawab itu pasti saya yakin Hidupnya pasti pahit Tidak selamanya semua yang pahit itu tidak baik Contohnya pil pahit Betul ya? Pua bintang tujuh Gitu ya Kita tidak sedang tiba Betul ya? Habis makan itu langsung pusing Tujuh keliling Tidak Tetapi pertanyaannya itu Itu baik atau tidak? Itu baik Ketika disuntik Itu baik atau tidak? Kira-kira Sakit apa tidak? Menyenangkan apa tidak? Tidak Tidak menyenangkan Bukan? Dan tapi kita perhatikan baik-baik Itu baik atau tidak? Maka disini kita melihat Kebaikan tidak hanya diukur Dengan sesuatu yang nyaman Kebaikan tidak hanya diukur Dengan sesuatu yang menyenangkan Atau membahagiakan Tetapi kebaikan juga Bisa lahir daripada sesuatu Yang kita kenal dengan namanya penderitaan Amin itu Amin itu Ya yang jawab itu pasti hidupnya sudah penuh dari penderitaan Dari mukanya saja kelihatan Sudir-sudir ini Begitu ya Tapi jemaah Tuhan yang terkasih Hari ini kita mau melihat kebenaran ini Bahwa kebenaran yang sesuatu tidak hanya lahir oleh karena Sesuatu kenyamanan Tetapi di tengah-tengah suatu kehidupan yang mungkin penuh dengan penderitaan Tapi ketika itu atas izin Allah Maka otomatis itu pun tetap adalah kebaikan Maka hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan ini Dengan cema harga yang harus dibayar Demi apa? Demi injil Harga yang harus dibayar Demi apa? Demi injil Betul Harga yang harus dibayar Demi injil Dengan harga yang harus dibayar Demi kekasih Saudara pilih yang mana? Pantau Di depan pendeta koroh hati sekali ya Perhatikan baik-baik Segala sesuatu pasti ada bayar harganya Betul ya? Segala sesuatu pasti bayar harganya Tapi ada yang berkata begini Pak Pendeta Saya sebenarnya Sedang mendoakan dia Dari sini tempat lain Mendoakan dia Pak Pendeta Tapi aku takut jangan sampai Nanti aku ditolak Saudaraku Kalau saudara memasukkan satu kebenaran Tiga kebenaran yang lain Maka seharusnya ada kesiapan untuk membayar harga Dan ketika saudara ditolak Itu kan harga yang harus saudara bayar Tapi ketika saudara siap untuk ditolak Arti saudara gentleman juga Yang gak menyampaikan diri saat itu Gak gentleman Aku ditolak Tapi perhatikan baik-baik Ada harga yang harus dibayar disana Demikianpun ketika kita Sudah mengalami suatu pembahluan Dari para injil Selanjutnya adalah kita harus siap Membayar harga di injil itu sendiri Karena ketika kita diselamatkan Tujuannya bukan hanya selamat dan selesai Tapi bagaimana keselamatan itu Kita kerjakan, kita isi Dan ketika kita isi keselamatan itu Maka disana ada perjuangan Demikian perjuangan Yang harga yang harus kita bayar Di dalamnya Tapi perhatikan baik-baik Ketika mata kita Melihat kepada harga itu Dan kita tidak mengerti apa Di balik harga itu Seringkali membuat kita Akhirnya bisa patah semangat Dalam hidup ini Tetapi bagaimana caranya Supaya kita tetap setia Kepada injil Walaupun ada harga Yang harus dibayar disana Pilih 1 ayat 29 Membawa kita untuk memahami Tua hal penting Untuk kita terus berjalan Di dalam pemerintahan injil Walaupun ada harga Yang harus dibayar disana Kalau saudara dan saya perhatikan Sekali lagi Mari kita baca ayat 29 Mari 1, 2, 3 Sebab kepada kamu Dika dunia akan bukan saja Untuk percaya Kepada Kristus Melainkan juga Untuk menderita Untuk diri Jadi kalau saudara dan saya Meneliti teks ini Sebenarnya ada beberapa hal Tapi saya Berbelas kasihan Bagi jemaah disini Jadi saya hanya angkat 2 saja Nanti sisanya itu Jemaah Tuhan cari sendiri ya Tapi saya angkat 2 poin Poinnya pertama adalah Ingat baik-baik Bahwa Harga yang dibayar Demi injil Adalah suatu Apa? Satu apa? Penghormatan Pertanyaannya adalah Penghormatan dari mana? Penghormatan dari mana? Coba kita melihat Di dalam Yohanes pasal yang ke-12 Ayat 26 Tidak saya munculkan disitu Tetapi Saya ingin kita baca sama-sama Yohanes 12 Ayat yang ke-26 Mari kita baca Sama-sama Kita baca dari ayat Dan ke-24 25-26 Kita baca sama-sama 24 25-26 Nah ini yang bawa kita Harap muncul di depan Dan muncul muncul Silahkan hafal sendiri Mari kita baca sama-sama Yohanes 12 Ayat yang ke-24 Kita baca sama-sama Satu dua tiga Aku berkata Kepadamu Sesungguhnya Jika lo biji gandung Tidak jatuh ke dalam tangan Dan mati Ia tetap satu biji saja Tapi jika ia mati Ia akan menghasilkan Banyak buah Ayat 25 Barang siapa Menciptai nawanya Ia akan apa? Kehilangan nyawanya Tapi barang siapa Tidak menciptai nawanya Di dunia ini Ia akan memelihara Untuk hidup dan kekal 26 Satu dua tiga Barang siapa Melayani aku Ia harus mengikuti aku Dan dimana aku berada Disitupun pelayanku berada Barang siapa Melayani aku Ia akan apa? Dihormati Siapa? Dihormati Bapak Saudaraku Kekasih Kata dihormati Bapak Itu muncul Setelah penekanan Di dalam ayat-ayat di atas Bahwa barang siapa Penghormatan manusia Atau penghormatan Daripada Tuhan Saudara Mau cari penghormatan Daripada manusia Atau cari penghormatan Daripada Tuhan Kalau mau cari penghormatan Daripada Tuhan Maka kita harus siap Membayar harga Membayar harga di dalam Injil Yang Tuhan percayakan bagi kita Hal ini penting sekali Kenapa harus bayar harga Di Injil Karena Injil adalah berita kebaikan Injil adalah berita kebenaran Ketika kebenaran disampaikan Maka kebenaran itu akan Membongkar dosa Membongkar ketidakbenaran Dan barang siapa yang tinggal Di dalam ketidakbenaran Dia tidak akan setuju Dengan kebenaran Maka dia pasti melawan Kebenaran Pertanyaannya Siapa musuh yang Paling hebat Yang menentang Tuhan Yesus Selama Tuhan Yesus Melayani di dalam dunia Musuh yang paling hebat siapa? Saya nanya Saya bertanya-tanya Jangan sampai saya Yang menjawab sendiri Siapa musuh yang paling hebat Menentang Tuhan Yesus Selama Tuhan Yesus Siapa? Aditya Siapa? Iblis Iblis itu kambing hitam dan terus Kasih ya Kalau saudara Dia dalam cakatan Maka ahli Torah Orang Parisi Pemimpin agama Yahudi Kenapa mereka menentang Tuhan? Karena Tuhan Membukakan Kebobrokan mereka Kemunafikan mereka Bahkan Tuhan Berdiri Dampak mereka Dan Tuhan berkata Hei orang Parisi Hei ahli Torah Hei pemimpin-pemimpin agama Yahudi Kamu seperti kubur Yang dilabur putih Tapi isinya penuh dengan apa? Tulang belulang Tuhan katakan Kamu mudafik Tahu mudafik Apa itu mudafik? Muka Nabi Fikiran korang Kamu mudafik Jadi disini kelihatannya Di depannya Nabi Tapi di dalam kehidupannya Penuh dengan kotoran-kotoran Yang disembunyikan Kira-kira marah enggak? Ketika dibilang begini Marah apa enggak? Ketika saya berdiri begini Kemudian yang duduk-duduk Kira-kira saudara marah apa enggak? Siapa sih yang mau Kemumrokan yang dibuka? Siapa sih yang mau Kesalahannya dibuka? Tapi ketika kebenaran itu hadir Kebenaran itu membukakan semuanya Maka pasti ada perlawanan Terhadap kebenaran itu Ketika saudara dan saya Membawa Injil Kita mengalami apa Yang dialami oleh Kristus Tadi nats pendidik kita Sebagaimana aku Dia akan mengalami penganiayaan Tapi penganiayaan Yang kita alami Itu oleh karena kebenaran Yang kita sampaikan Karena kita mengikuti Ketika Kristus Yang adalah saham kebenaran Yang membawa kebenaran Maka kebenaran itu Ketika digatakan Kebenaran itu membukakan Ketidakbenaran Maka disana Yang berjalan dalam kebenaran Harus membaik harga Di dalam kehidupannya Kita kembali pada teks kita Sedangku perhatikan baik-baik Dalam Filipi pasal 1 Ayat 29 Dia mulai dengan kata Sebab kepada kamu Dikaruniakan Ingat baik-baik Kata sebab Kata sebab ini Apa itu sebab Bahasa batangnya Kalau sebab Sebab apa Sudah ada artinya Sebab Sebab itu apa Disini ada orang makan gak Sebab itu artinya Bahasa batang apa Halani 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 Ini memang terjemahan Sebab Atau ada terjemahan Yang lain yang mirip Sebab Gak ada Ini langsung Batang-batang Saya kubi semua Halani ya Halani Sebab Nah Kenapa kata Filipi 1 29 itu mulai Dengan sebab Sebab itu ada Kaitan dengan Ayat di atas Karena disana Dikatakan bahwa Mereka itu Tidak digentarkan Oleh apapun juga Mereka tetap Memiliki satu Kesatuan Untuk memberitakan Injil Dan ketiga Mereka semakin Setia memberitakan Injil Semakin mereka Mengalami tekanan Dari lingkup Orang-orang Filipi Yang tidak percaya Tuhan Mereka mengalami Tekanan Dari pemerintah-pemerintah Yang daripada Roma itu sendiri Maka disana Bagi orang-orang Yang tidak mengenal Kristus Tidak mengalami Pembaruan Injil Mereka melihat bahwa Spirit keberanian Dan kesatuan Dalam memberitakan Injil Adalah sebuah Kebidasaan Yang membuat Orang-orang Harus mati Tiap-tiap hari Tetapi diberkata Bagi orang-orang Yang tidak mengenal Tuhan itu Kebidasaan Tapi bagi orang-orang Yang mengenal Injil Dan ada dalam Injil Itu adalah Berita keselamatan Yang datang Daripada Allah Maka semakin Engkau memegang Teguh imanmu Setiap kali dalam Perjalanan kehidupan Injil Itu dinyatakan Ada harga Yang harus dibayar Tetapi Walaupun ada Harga yang harus dibayar Tapi kita melihat Itu adalah Sesuatu yang bersumber Daripada Allah yang sendiri Maka kata Sebab itu Ada kaitan Di atasnya Saya mau katakan Jadi orang Kristen Itu punya pergumulan Tidak? Pergumulannya Tidak? Saya tanyakan ini Lagi Kalau jadi Jombro Jombro Orang Kristen Itu kira-kira Ada pergumulan Tidak? Kenapa Ada pergumulan Kenapa 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 jadi jombro Kristen Pergumulan Pertanyaan saya Saya gak kedengaran Saya gak ketawa Jadi jombro Bukan orang Kristen Itu sulit Atau Jadi jombro Orang Kristen Itu lebih sulit Gimana yang lebih sulit Jombro orang Kristen Kenapa? Kenapa? Saya gak ketawa Saya gak ketawa Jombro Saya gak ketawa Jombro yang mana Susa Bukan orang Kristen Resta Deveh Susa Resta 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 Kenapa jadi jombor Kristen itu susah? Karena pilihan yang terbatas Sudah pilihan yang terbatas Kebanyakan Yang ada disini Dibawa umur lagi Berumurlah benda Kalau bukan Kristen Siapapun disodoknya Tetapi jadi orang Kristen Pak Pendeta sudah bilang Harus lahir Lahir baru Bukan hanya lahir baru Harus api melayani Kalau api melayani Berarti ya di depan ini kan hanya sedikit Tapi jangan coba-coba Anak saya ya Mas Indonesia ini terbatas Tapi disini kita melakukan baik-baik Jadi orang Kristen ini tidak kaku Banyak tentangan Ketika pacaran pun harus Pacarannya kan harus hati-hati Betul Bagaimana pacarannya hati-hati? Tidak boleh sembarangan Jangan digelap-gelap Karena orang Kristen tidak boleh Bapak itu komunikasi yang bukan gelap Tapi tak Berarti pacaran dibawa lampu 100 wap Kemudian ada yang bertanya Pak Pendeta Iya Pacaran boleh gak ciuman? Boleh tidak? Boleh tidak? Boleh Lalu kita tanya kepada yang sudah berteluar Boleh gak? Boleh tidak? Boleh atau tidak? Yang bilang tidak Angkat tangan? No Yang bilang tidak suka pacaran Disini Angkat tangan? Perhatikan baik-baik Ketika ada pertanyaan seperti itu Saya tatap dia dan saya katakan boleh Ketika saya bilang boleh Senangnya minta ampun Tapi Dia tanya Kenapa boleh Pak Pendeta? Boleh kalau di depan calon mertua Mati kan? Perhatikan baik-baik itu tantangan luar biasa Ketika Kenapa saya tidak pacaran di kampus SPT-AT Itu menjadi sebuah satu Bukan karena saya tidak pacaran Itu menjadi pergumulan Kalau pacaran di SPT-AT itu pergumulan Kenapa pergumulan? Karena Kalau saya naksir sama dia Contohnya ibu ya Ibu di SPT-AT Ibu di asrama putri Saya asrama putri Saya naksir sama dia Saya tidak boleh datang sama dia Dan berkata Aku menyoakkan Ketika kalimat itu terlontar dari mulut saya Ada teman saya mendengar Dan dia lapor ke Bapak Asrama Status saya dicabut Apalagi saya lakukan itu Tingkat satu dan tingkat dua Atau semester dua Semester empat Itu tidak boleh Karena mereka berkata dari tingkat satu Semester satu Semester empat Mahasiswa teologi itu matanya tertukir Tidak boleh lihat pasangan tidur Maka ketika saya lakukan Tapi ketika tingkat Tiga Semester lima Semester enam Maka saya boleh menyatakan cinta Bagaimana prosedurnya Saya kalau jatuh cinta sama dia Saya datang ke Ada namanya Bapak Yunit Bapak Asrama Baru ke mahasiswa Jadi Bapak Yunit itu keluarga kami Anggap seorang tua Saya datang sama dia Bapak saya bilang Bapak Aku sedang mendoakan Everwini Kemudian Bapak Yunit itu Sampaikan ke Bapak Asrama Bapak Yunit bilang begini Tuh ayo Itu sedang mendoakan Everwini Nanti Bapak Asrama yang datang ke Ibu Asrama Baru dia bilang ke Ibu Asramanya Anakku Di Asrama Putra Sedang mendoakan anakku Kemudian Ibu Asrama Buking Siapa Kemudian Dia belan Everwini Nanti Ibu Asrama ini Sampaikan kepada Ibu Yunitnya Ibu Everwini Koko Soraya masih ada Laksin Kerepot dan jambu Begitu ya Setelah Setuju Bapak Yunit Langsung nanti Bapak Yunit Jadi Ibu Everwini Panggil Eh itu Ayub itu Mendoakan kamu Gimana Kamu setuju apa Nggak Kalau dia setuju Maka Ibu Yunit Itu harus teleponkan lagi Ke Bapak Baru Bapak Asrama Sampaikan pada Bapak Asrama saya Baru Bapak Asrama Sampaikan pada Bapak Yunit saya Setelah itu Dalam rapat lengkap staff Sudah bayangkan Rapat lengkap staff SDTAP Disitu baru disampaikan Bahwa Everwini Ibu Everwini Dan Ayu Sudah menyetujui Mereka menjalani Masa pacaran Setelah itu Tidak cukup disitu Dalam ibadah bersama Semua mahasiswa dan sah Baru diumumkan Hari ini Seperti proklamasi Proklamasi Telah Diumumkan Bahwa Ayub dan Everwini Telah menjalin Hubungan Cinta kasih Yang lain Tidak boleh lagi Senggol-senggol Bagaimana pengaturan Bagaimana pengaturan Pertemuan Pertemuan tidak boleh Dilakukan di luar Tapi Pertemuan itu Dilakukan di rumah staff Di rumah staff Dan Sedang perhatikan Baik-baik Satu kamar Disiapkan Ada mejanya Pembatasnya Kursi ada disana Kursi ada disana Alkitab Bayangkan itu Kemudian Tidak cukup disitu Di pintu Pintu itu Pintu masuk kamar itu Disitu ada kursi Satu disitu Siapa yang duduk disitu Staff Sedang mau ngomong apa Maka saya bilang Sama teman saya Udah 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 Kalian pacaran Nanti buka aja Kidung Agung Kidung Agung Pasal 1 Kau Ayat 1 Dia ayat 2 Sampai baca selesai Staff Kepulang Sudah Jadi pacaran itu kan Bukan sesuatu yang Gampang Di sekolah teologi Maka kalau yang bertahan Sampai saat itu Tuhan buka yang besar Amin itu ya Maka jadi orang Kristen itu Dalam hal itu saja Susahnya minta ampun Bukan ya Bukan menikmati pacaran Stress menghadapi pacaran Kenapa Karena aturan yang begitu Susah Begitupun mau Di Osaka Kita bikin begitu Maka di sini kita melihat Bayar harga sebagai orang Kristen itu Bukan hal yang gampang Tapi itu harus Jadi orang Kristen saya Tidak gampang Cara kerja orang Kristen saya Tidak gampang Apalagi dengan Semua sistem yang ada ini Kadang-kadang sudah dipolitisir Dengan secara-cara yang tidak baik Ketika kita ada di sana Itu kan pergumulan bukan Itu kita ada di sana Itu tantangan bukan Tapi itu harga yang harus kita bayar Kita tidak boleh mengorbankan Kebenaran demi Untuk suatu keuntungan Dan kenyamanan semata Yang dimana Di dalamnya penuh dengan dosa Di dalamnya penuh dengan kesalahan Di dalamnya penuh dengan tipu muslihat Kebenaran harus berdiri teguh Dan ketika kita berdiri teguh Harus siap Untuk mengalami Namanya harga yang harus dibayar Tapi ingat berbaik Perhatikan baik-baik Ketika saudara dan saya Mengalami harga yang harus dibayar Tidak hanya stop di kata Sebab itu sendiri Tapi selanjutnya adalah Kepada kamu Terjemahan Yunaninya bukan kamu Tapi diterjemahkan dengan kalian Kalian itu kan bicara tentang banyak orang Kamu itu sepertinya Suatu penyebutan tunggal gitu ya Tetapi kepada kalian Kalian itu disuruh kepada siapa? Orang spesifik Satu kelompok spesifik Dan kalian di sana ditujukan Kepada jemaat Filipi Hei kamu jemaat Filipi Yang sedang berjuang Dari kebenaran Yang terlibat Dan pemerintahan Injil Yang mengalami Injil itu Dan walaupun Sedang ada Dalam tindakan kebinasaan Tapi kamu mendapatkan karunia Bukan orang lain Hanya kamu Yang mendapatkan karunia Kenapa? Karena ayat 29 berkata Kamu tidak hanya dikaruniakan Menjadi orang percaya Tetapi kamu juga dikaruniakan Untuk apa? Mendelita Saya mau katakan Ketika bicara karunia Kira-kira Itu menyenangkan apa tidak? Menyenangkan apa itu tidak? Ketika dia berkata Kamu Kalian Mengalami karunia itu Artinya saudara Dan saya spesifik bukan? Spesial Maka karunia itu Pendelitaan itu pun Berupakan sesuatu karunia Yang diberikan pada orang-orang khusus Tidak semua orang Bisa mengalami itu Artinya itu suatu penghormatan bukan? Yang Tuhan berikan Maka seringkan saya katakan Di dalam kehidupan ini Ada tiga model iman Berapa model iman? Tiga model iman Sebutkan Yang pertama adalah iman natural Kenapa? Karena Tuhan mencipta kita semua manusia Dengan potensi beragama Dan yang kedua adalah potensi berbudaya Ketika kita diberikan potensi beragama Maka semua orang Dikaluniakan iman natural Untuk sadar bahwa ada pencinta Untuk sadar bahwa ada Tuhan Untuk sadar bahwa ada Allah Dan akhirnya kesadaran itulah yang membuat kita beragama Mungkin saudara menantap saya dan berkata Loh, ateis kan gak beragama Saya tetap katakan beragama Karena ketika kau mempercayai sesuatu Menjadi pergangan dalam hidupku Itu menjadi alammu dan itu menjadi agama Amin Maka mereka tetap beragama Tetapi Perhatikan bebas Iman natural ini Ada Iman ini tidak menyelamatkan Iman ini tidak menyelamatkan Tetapi yang kedua adalah Iman yang menyelamatkan Adalah iman di dalam Yesus Kristus Iman di dalam Yesus Kristus Dan iman di dalam Yesus Kristus Hanya dikaruniakan Bagi orang yang diselamatkan Oleh Tuhan sendiri Tidak semua orang diselamatkan Tetapi yang hanya Orang-orang tertentu Yang dikaruniakan keselamatan Maka disana iman yang menyelamatkan itu Diberikan kepada orang-orang itu Artinya ketika saudara dan saya Menjadi orang-orang yang diselamatkan Melalui Injil Saudara dan saya Mendapatkan penghormatan daripada Tuhan Betul ya? Amin itu? Amin itu? Saya sudah semangat Ketika saudara dan saya Sudah pasti diselamatkan Bahkan saudara dan saya Mendapatkan penghormatan daripada Tuhan Karena Tuhan memberikan Iman yang menyelamatkan Dalam hidupmu Orang lain Sampai mati Tidak mendapatkan itu Dia tidak mendapatkan privilege itu Saudara dan saya mendapatkan itu Artinya saudara dan saya Mendapatkan penghormatan daripada Tuhan Tetapi tidak cukup di sini 1 Korintus 15 itu bicara Tentang demonstrasi iman Di dalam demonstrasi iman Di sana dikatakan Ada orang yang rela Menyerahkan hidupnya Untuk menyelamatkan orang lain Relakah orang dengan suatu kebiasaan Habit atau kebaikan biasa Melakukan itu Merelakan dirinya Mengorbankan dirinya Demi untuk orang lain Kita memahami Itu hanya bisa dilakukan Kalau orang itu punya iman yang besar Dan iman yang besar ini Tidak dikaruniakan kepada semua orang percaya Tetapi itu hanya dikaruniakan kepada orang-orang Yang diberikan mandat pelayanan yang besar Diberikan tanggung jawab pelayanan yang besar Dan di dalam tanggung jawab pelayanan yang besar Mereka jalani itu dengan iman Tapi di sana ada tentangan Di sana ada masalah Di sana ada harga yang harus dibayar Bagaimana mereka bisa melalui itu Melalui iman Karunia iman Yang Tuhan berikan Dalam kehidupan mereka Mari kita melihat satu contoh Saya sangat tertarik dengan hamba Tuhan ini Ada beberapa buku yang saya baca Dengan hamba Tuhan ini Misalnya di sini Siapa namanya? David Livingstone Ceritanya begini Munculnya kalimat ini Ini bukan pengorbanan Melainkan ini adalah pengorbanan Kalimat itu muncul Ketika seorang temannya Namanya Stanley Hendrick Datang bertemu dengan dia David Livingstone di Afrika Dia adalah misionaris di Afrika Pendalaman Afrika Dan dia bergelayani di sana 30 tahun Dan dia sakit-sakit Stanley Hendrick datang kepada dia Kemudian mengajak David Livingstone Sudah kita balik aja Nggak usah kau tetap ada di Afrika ini Kamu sakit terus Kamu menderita terus Lebih baik balik saja Lebih baik balik saja Dibacakan di Afrika ini Dibacakanlah beberapa buku tulisan Beberapa kutipan dari buku yang ditulis oleh David Livingstone Dan di dalam tulisan itu yang dibacakan itu bunyinya demikian Saya percaya saja Kalimatnya begini Banyak orang Melihat pelayanan saya Dengan berbagai penderitaan yang saya alami Dan mereka mengagumi saya Dan di dalam kekaguman itu mereka melihat Bahwa sudah banyak hal Yang saya korbankan Bagi Injil Dan bagi pekerjaan Injil Dan bagi Kristus Tetapi dengarlah Setiap pribadi yang mengatakan Bahwa aku sudah berkorban banyak Dari Injil Dengarlah baik-baik Itu bukan pengorbananku Aku tidak kehilangan apa-apapun dalam hidupku Aku tidak pernah berkorban apa-apa Untuk Injil Tetapi aku melihat Semua yang aku lepaskan dalam hidupku Itu adalah sebuah privilege Sebuah kehormatan yang Allah berikan kepadaku Pertanyaan saya Ketika orang melihat harga yang dibayar Adalah sebuah kehormatan Kira-kira itu menjadi beban Atau itu menjadi sebuah kesukaan Kalau orang melihat itu adalah sebuah kehormatan Kira-kira itu kesukaan Atau itu beban Kesukaan Orang Kristen pun harus memahami demikian Setiap harga yang harus dibayar Itu adalah penghormatan Itu adalah privilege Sebuah kehormatan Yang Allah berikan bagi kita Karena kalau Allah tidak panggil kita Allah pilih kita Allah tempatkan kita Di dalam tugas itu Siapakah kita yang bisa berguna di hadapan Tuhan Betul ya? Maka itu adalah sebuah kehormatan Dalam kehidupan kita Pandanglah sebuah harga yang dibayar Adalah sebuah kehormatan Bahkan kalibat selanjutnya David David Livingstone berkata Kenapa dia memandangi Karena pengorbanan itu Hanyalah satu titik debu Yang ditambahkan kepada Pengorbanan Kristus Yang sudah menyelesaikan seluruh Penyelesaian dosa hidup Artinya dia hanya sedikit kecil Dan dia dilipatkan di dalamnya Untuk menambah pengorbanan Kristus Maka mari kita bersungguh lagi melihat ini Harga-harga yang dibayar Tapi ketika saudara dan saya melihat Harga itu adalah sebuah pengorbanan Maka itu adalah dengan duit Saudara itu saya percaya Bahwa tim bento Tim bento man? Tim bento Tim bento Saya percaya Bahwa ada harga yang harus dibayar di sana Betul ya? Orang lain malah minggu pacaran Mereka pacaran dengan bento Betul ya? Berjulga Bergumulga Panitia benata Panitia pasca Mana panitia pasca Menjual Udah mikir segalanya Harus berkormat segala Tapi itu adalah sebuah pengorbanan Yang Tuhan tahu Majelis Banyak pengorbanan di sana Tetapi itu adalah pengorbanan Karena tidak semua orang bisa dibayar dengan pelayanan Yang ketiga Eh yang kedua Belum ketiga Belum kedua Kedua saja Yang kedua adalah Ketika kita melihat Harga itu adalah sebuah pengorbanan Maka yang kedua dari ayat ini Saya melihat dong Kristus adalah satu-satunya alasan Atas harga yang dibayar di bingung Perhatikan baik-baik Ketika ada harga yang kita bayar Tetapi harga itu tidak berpusat pada Kristus Maka harga itu tidak ada artinya Aminidia Tapi ketika Kristus menjadi alasan satu-satunya Kenapa kita membayar harga dalam Injil itu Maka itu diperhitungkan Kenapa saya katakan demikian Karena kita sudah lihat dalam ayat-ayat sebelumnya Ada dua macam golongan Yang memberitakan Injil Yang pertama adalah Mereka memberitakan Injil karena kasih Tapi yang kedua adalah Mereka memberitakan Injil Kenapa perselesian Karena kedenggian Bahkan memberatkan beban daripada Paulus sendiri Dan Paulus bicara disini adalah Keharga yang harus dibayar Itu bukan karena alasan pribadi Tetapi alasan karena Kristus itu sendiri Dan ketika Kristus menjadi alasan satu-satunya Maka disana harga itu tidak sia-sia Maka nantikan ini baik-baik Terakhir ini Kita memahami bahwa ada dua karunia disebutkan dalam ayat 9 Karunia untuk percaya Dan yang kedua adalah karunia untuk menderita Tapi percaya kepada siapa? Kristus Jadi fokus dari percayamu Bukan kepada diri kita Tapi fokus percaya kita kepada Kristus Kemudian karunia yang kedua Lahir dari para percaya Adalah menderita Kenapa? Karena kita tidak hanya percaya Kita harus memberitakan Tentang berita keselamatan untuk para orang lain Berita Injil kepada orang lain Dan berhentikan Dan ketika kita mengalami penderitaan disana Fokusnya kepada siapa? Kepada dia Yaitu Kristus itu sendiri Maka baik percaya maupun menderita Fokusnya adalah Kristus Maka harga yang harus dibayar itu adalah Harga yang dibayar dari Kristus Jangan sodara menatap saya yang berkata Bikin Pak Pendeta Hoi, apa? Pak Pendeta Aku menderita Kenapa menderita? Ditolak Kenapa kau menderita? Karena ditolak Iya, sepertinya saya tidak masuk nominasinya Ketika datang saya bilang haca Ada dua berita dia Ada dua salah Yang pertama haca Yang kedua kurungkan standar Kenapa? Karena ditolak itu kan berkaitan dengan iman Tidak berkaitan dengan iman Tidak berkaitan dengan iman Tidak berkaitan dengan iman Menderita Maka itu diperhitungkan Menjadi umpah kekekalan Karena itu berpusat pada Kristus Ingat baik-baik Tuhan tidak hanya menghargai keselamatan buat kita Tapi selanjutnya setelah kita diselamatkan Tuhan menyediakan umpah dalam hidup kita Umpah berdasarkan apa? Jadi ayamu mengisi keselamatan Jadi umpah pekerjaan kita bukan mendapatkan keselamatan Tetapi setelah kita diselamatkan oleh anugerah Tuhan Selanjutnya ada umpah pelayanan yang harus kita lakukan Tuhan tidak adil Kalau dia tidak memberikan umpah bagian itu Kenapa? Karena ada orang yang rela mati 12 murni Tuhan itu rela menderita dengan Mati Kemudian kita sebagai orang Tristan Hanya datang dia untuk dengar Pada saat hari Minggu Kemudian kita menuntut upah yang sama dengan 12 murni Itu tidak adil Maka disana dia berkata begini Daniel berkata Kalau untuk hidup dalam bijaksana Dan melalui bijaksana itu Engkau menjadi berkat bagi banyak orang Maka engkau akan bercahaya seperti cek awal Tapi kalau engkau membawa banyak orang Datang kepada Tuhan Mereka mengenal Tuhan Engkau akan bercahaya seperti bintang-bintang Itu aku rupa Maka 1.9.15 berkata Dia telah selalu dalam pekerjaan Tuhan Karena jadi payah apa? Jadi payah apa? Tidak sisi Ada orang yang diminta melayani Dan dia tidak melayani Karena takut konsekuensi Waktunya berkurang Tenaganya berkurang Ruangnya berkurang Saudara tidak punya lupa kegagaman Saudara diselamatkan Tapi saudara tidak punya lupa Kalau saudara tidak mau memberikan hidupmu bagi Tuhan Kalau saudara tidak pernah memberikan Apa yang ada padamu Untuk mendukung sebuah pelayanan Mendukung pelayanan misi Mendukung pelayanan gereja Mendukung pelayanan-pelayanan Dia pun dia dan lain sebagainya Dan kau tidak memberikan hidupmu Untuk melayani Tuhan Maka hidupmu tidak pernah diperhitungkan Sebagai umatnya Tetapi Kau berkata Memberikan hidup Hari Sabtu orang pacaran Kau rela datang Ujan-ujan Datang untuk pelayan Setiap tetesan hujan Itu dihitung Sebagai upah Kebekalan Tapi bukan berarti Kalau kita pilih jadwal Waktu musim hujan Bukan itu Tapi setiap pengorbanan Itu diperhitungkan Maka kalau orang mengerti ini Dia akan terus terlibat dalam pelayanan Karena dia tahu Pelayanan Pada sebuah penghormatan Harga yang dibayar Pada pelayanan Harga yang dibayar Pada sebuah pelayanan Itu ada upahnya kepala Tapi fokusnya adalah Kristus harus menjadi pusat Di dalam pengorbanan Biarlah kebenaran Oleh mengetuk hati kita Untuk kita tidak menjadi orang Kristen yang pasif Tapi biarlah kita menjadi orang Kristen yang aktif Karena disana ketika kita aktif Itu penghormatan kepada kita Ketika kita aktif Disana ada upahnya kepala Biarlah sediakan Biarlah kita punya kepala Bapak Rizal Terima kasih Kau telah berbicara Berbicara Dan yang kau mengingatkan kami Bahwa menjadi orang Kristen Yang sejati Yang membawa kebenaran Yang berdiri atas ini Adalah pribadi yang sungguh-sungguh Terlibat di dalam kunci Dan hari ini Tuhan Kami rindu Pelawakan Untuk boleh menjadi pelaku Injil dalam dunia Terima kasih Tuhan Biarkan kirimu Menbicara Menentukin itu Tuhan Tidak takut Di dalam menjalani Hidup ini Di dalam Berpusat pada Injil Dan berpusat pada Yesus Dalam nama Tuhan Yesus Kamu berdoa Untuk kirimu Tuhan Amin Terima kasih